Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Wilayah 2 turut mengawasi kenaikan harga sembako jelang pergantian tahun 2021. Sebelumnya KPPU juga turut mengawasi jelang Natal beberapa waktu lalu. Jelang pergantian tahun baru 2021, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Kantor Wilayah 2 Lampung turut mengawasi kenaikan harga sembako dan juga komoditi pangan lainnya. Sebab pada momen perayaan Natal dan Tahun Baru serta hari keagamaan lainnya, harga komoditi pangan akan mengalami lonjakan. Selain tingginya permintaan pasokan yang menipis, juga menjadi penyebab naiknya harga komoditi pangan. Kepala KPPU Kanwil 2 Wahyu Bekti Anggoro mengatakan pada momen jelang pergantian tahun dan Natal beberapa waktu lalu, pihaknya semakin meningkatkan pengawasan. Wahyu juga menambahkan bahwa KPPU juga akan bekerjasama dengan pihak terkait lainnya. ingin dapat harga data-data itu yang valid setiap dunia. Nah, untuk terkait penjelang pergantian tahun baru ini, memang kami ditugaskan untuk intensif memperhatikan harga-harga apa, komoditas apa yang paling mengalami kenaikan gitu ya. KPPU mengimbau kepada para pelaku usaha agar tak memanfaatkan momen pergantian tahun untuk menaikkan harga komoditas pangan. Dari Kota Bantar Lampung, Galiprihan Toro, Metro TV Lampung.